ini dia ya menelap hari ini ada ayam dan sambal terus ini ada tahu repus ada daun selada terus ini ada nasi aku di daun selada nya ga mau jadi aku tambah di sini yuk langsung aja kita mau ngarkisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi channel aku Aida Mariani Mbak TKW Taiwan ya betul banget aku bergeja sebagai Mbak TKW Taiwan ayah aku menyapa-nyapa dulu bersama Taida semuanya gimana kabar kalian hari ini supaya kalian sehat terus biar kalian bisa nonton video aku hari ini tuh aku lagi keping banget makanan Indonesia ya apalagi kalau di pecah lelek sambalnya gila enak banget karena itu dan disini aku nggak bisa dapetin jadi tadi aku buat sendiri yaitu versi aku ya dan menurut aku rasanya lumayan mirip ya langsung aja kita membar kicip buat apa-apa aja juga jangan lupa siapin makanan kalian ya yang baru pertama kali nonton vlog aku jangan lupa bantu like comment dan subscribe dan tekan tanda notifikasi biar kalian bisa dapat notifikasi video-video yang terbawa dari aku kasih belomannya rahim daun celada seharusnya pake doang kemangi ya cuman disini nggak ada kemangi Indonesia nggak ada aku tambahin telur rebus ya nggak sumpah the best banget tambahnya tadi ayamnya udah ada bumbunya ya sama Taida ya gila sumpah enak banget karena aku lagi bener-bener kangen banget sama masakan Indonesia ya jadi aku masak sendiri versi aku dan menurut aku rasanya hampir mirip ya kayak yang seperti ada di Indonesia di pecel lelek itu sambungnya mantap aw Но ga udah estilo kita pasang nya effectivement ada Until ayang ayang apa pelumpa mantep bang ambil juara, juara, mantap ayamnya besar banget ya kita bolak balik di sambalnya terus jangan lupa kita empok si gila 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 mantep banget lagi ya ayamnya sebenarnya pakai lele goreng lebih mantep ya cuman disini gak ada lele jadi aku ganti dengan ayam jangan lupa kasih ayam makan makan hmm 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 gak bisa berkata-kata saking enaknya sumpah enak banget 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 hmm sambalnya kalian wajib banget coba bisa diganti pakai tempe tau semuanya bisa banget hmm 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 walaupun cabenya sedikit tapi buset cabenya sedikit tapi buset cabenya sedikit kalau rebus ya hmm 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 pedes tapi ya ampun ya ampun bikin lagi lambelnya ayam buntel di daun selada ya terus jangan lupa di embok hmm hmm daun selada hmm kita taruh lagi ayamnya di tengah-tengahnya di tengah-tengahnya kita kasih ayamnya terus pakai eee sambal sambal ala-ala abang pecelele ya daun selada di dalamnya kita balut dengan ayam ya uh kita kiniin di sambal bismillahirrahim temah dan temah 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 ma temah Ayam terakhir nih, udah habis Alhamdulillah udah kenyang, ayamnya udah habis, nasi abu juga udah habis ya Dan Insel masih ada sedikit sambal Tapi ini sambalnya mau aku simpen ya Soalnya enak banget, sumpah enak banget, wajib aku simpen Jadi karena sambalnya ini luar biasa Hikmatnya ya, jadi wajib banget aku simpen ya, sahabat Haida ya Nanti kalau misalnya aku males goreng ayam Jadi anti bisa aku ganti dengan telur ya Gila, sumpah, enak banget Pokoknya makanan Indonesia tuh emang selalu the best ya Gak pengen makan, dosen makananan orang sini Langsung aja obatnya apa Makan makanan orang Indonesia dong, tentunya Ini nanti mau aku simpen di kukas Pokoknya ini gak boleh dibuang Sayang banget Dan nih, kalian mau lihat tuh Cuci piringan aku luar biasa banget ya Sahabat Haida Banyak banget ya cuci piringan aku Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!